Menikmati secangkir kopi di tempat nongkrong yang estetik, seolah sudah menjadi kebutuhan gaya hidup sebagian masyarakat, terutama anak muda. Di Tasik Malaya ada satu tempat yang menawarkan tempat yang super cozy dengan konsep industrial semi-outdoor. Tempatnya pun cukup unik karena lokasinya yang tersembunyi atau yang biasa orang kenal dengan istilah Haydn Gap. Mataya Kopi, tempat nongkrong baru di Tasik Malaya yang berdiri pada 26 Mei 2024 menjadi populer bagi kalangan masyarakat Tasik Malaya, khususnya bagi anak muda. Lokasi yang strategis dekat dengan pusat kota menjadikan mataya pilihan wajib bagi para anak muda yang suka nongkrong. Tempatnya cukup menarik karena berada di belakang ruko dan berdampingan dengan hotel ternama di Tasik Malaya. Selain tempatnya yang nyaman, mataya juga menyediakan berbagai fasilitas seperti musola, toilet, dan tempat cuci tangan yang estetik. Di mataya juga terdapat cermin untuk berfoto mirror selfie ala Genzy. Manager mataya, Irfan, menyebutkan alasan memilih lokasi mataya kopi di dalam gang di daerah hidup negara karena memang di daerah tersebut belum ada kedai kopi. Irfan juga menyebutkan mataya menawarkan konsep unik yang bisa menarik bagi kaum muda. Kalau untuk masalah lokasi, saya sebenarnya lebih ke penasaran saja sih soalnya kan di daerah Yudanegara ini belum ada kopi shop atau tempat kopi yang mungkin hits atau berkembang. Iya, jadi saya memilih di lokasi di Yudanegara, terus masuk lagi mungkin bisa dibilang hidden mungkin ya. Tapi saya lebih memilih untuk memainkan konsep tempatnya juga. Salah satu customer Matea, Taufik, menyebutkan menu favoritnya di mataya kopi adalah mataya butter scott. Selain itu es kopi susunya menurut Taufik sangat enak. Kalau untuk menu favorit sih saya udah beberapa kali coba ya. Nah kalau untuk terfavorit bagi saya gitu ya pribadi, ada mataya butter scott gitu kan di sana ada es kopi susu. Di atasnya pake foam gitu kan jadi enak lah gitu ada varian baru dari kopinya gitu. Dengan harga mulai dari 17 ribu rupiah hingga 30 ribu rupiah, kalian bisa menikmati minuman dan makanan ringan seperti french toast, bedana filter, dan lain-lain. Menyediakan juga makanan berat seperti nasi goreng, tumis ayam jamur, gulai, daging sapi, dan berbagai menu pasta. Untuk harga menu makanan mulai 20 ribu rupiah sampai 40 ribu rupiah. Bagi anda yang ingin mencoba nongkrong dengan suasana yang baru, nyaman, dan cozy di Tarsik Malaya, mataya kopi bisa menjadi pilihan yang tepat. Pilih putan, Redar TV melaporkan.